Tadi Adi sudah sebutkan, kami akan membahas mengenai bagaimana pengawasan transaksi efek di pasar modal. Untuk membahasnya, saya sudah bersama dengan Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuan BI, Bapak Hamdi Hasyarbaini. Selamat pagi, Pak Hamdi. Pagi, Rika. Pak Hamdi, sebetulnya fungsi pengawasan apa sih yang dijalankan oleh Bursa Efek Indonesia? Kita kembali ke aturan yang ada di undang-undang pasar modal ya, bahwa tugas bursa itu adalah menyediakan fasilitas perdagangan efek dan sekaligus melakukan pengawasan terhadap transaksi yang terjadi di bursa. Nah, tujuannya adalah untuk memastikan bahwa transaksi yang terjadi itu adalah wajar dan teratur. Dengan kata lain bahwa kita ingin menjaga integritas dari pasar. Artinya, setiap harga yang terbentuk, transaksi yang terjadi, itu memang murni akibat bertemunya supply dan demand. Jadi, bukan harga yang di-create, kurang lebih seperti itu. Berarti, apa saja yang masuk dalam pengawasan di transaksi efek? Yang kira-kira ini ada warning-nya, ada bahayanya? Yang kita lakukan terhadap semua transaksi yang terjadi di bursa. Jadi, di bursa itu ada yang namanya sistem perdagangan yang kita sebut JATS, Jakarta Automatic Trading System, dan juga ada yang kita sebut dengan SMART. SMART itu adalah sistem pengawasan yang ada di bursa. Itu terkoneksi secara real-time dengan perdagangan. Jadi, apapun yang terjadi di sistem perdagangan akan terhubung ke SMART tadi. Dan itu akan memberikan alert jika terjadi ada indikasi adanya pergerakan harga atau aktivitas yang tidak wajar. Kita suka mendengar tentang UMA ya, Pak? Ya, mungkin saya jelaskan dulu step yang kami lakukan ya. Dari indikasi yang muncul dari SMART tadi itu, kami akan lakukan beberapa tahapan. Pertama, kami keluarkan yang namanya UMA. Oke. Itu singkatan dari Unusual Market Activity. Ini kurang lebih semacam peringatan bagi investor bahwa aktivitas atau harga dari suatu efek itu bergerak, berbeda dengan biasanya. Oke. Unusual. Tidak wajar begitu ya, Pak? Kami tidak sebut tidak wajar, tapi berbeda dengan pola yang biasanya. Jadi, tidak berarti ada pelanggaran undang-undang pesan modal, tapi hanya kami mengingatkan kepada investor. Ini gerakan saham ini tidak biasanya loh. Anda harap hati-hati, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian kalau setelah kami terbitkan UMA, gerakannya masih tidak wajar, kami bisa lakukan suspensi terhadap aktivitas perdagangan saham tersebut. Oke. Suspensi sendiri ada dua, ada suspensi cooling down, itu sifatnya hanya untuk mendinginkan, itu kami suspensi selama satu hari bursa. Kemudian ada yang kedua, suspensi satu siklus, artinya satu siklus perdagangan dari T0 sampai T3. Oke. Nah, itu kurang lebih step yang kami lakukan. Dan kami juga melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang melakukan transaksi. Kalau memang dari hasil pemontauan kami terdapat indikasi adanya pihak-pihak yang melakukan atau yang men-create aktivitas satu harga saham. Oke. Untuk investor yang kira-kira sahamnya tergolong UMA dulu deh, pastinya paling pertamanya. Apa yang bisa dilakukan oleh investor? Seperti tadi saya katakan, UMA itu hanya peringatan atau hanya mengingatkan kepada investor agar berhati-hati. Nah, mereka yang bisa dilakukan oleh investor adalah melakukan review terhadap keputusan investasi di saham tersebut. Apakah mereka sudah memilih sahamnya dengan benar, tepat atau belum, apakah sudah melihat fundamentalnya dengan benar atau belum. Oke. Kalau sudah sampai suspen, apa yang bisa dilakukan oleh investor, Pak? Nah, kalau suspen, otomatis kalau saham disuspen, mereka tidak bisa transaksi di pasar reguler. Tapi walaupun kami suspen di pasar reguler, mereka masih bisa transaksi di pasar negosiasi. Oke. Jadi sebetulnya suspensi itu hanya di pasar reguler. Oke. Kalau sudah sampai sanksi yang berikutnya? Sanksi berikutnya, bedanya suspensinya lebih lama. Satu siklus itu sampai 3 plus 3. Jadi investor harus bersabar menunggu sampai 3 plus 3 baru bisa transaksi lagi. Oke. Sepanjang tahun ini, Pak, sudah ada yang masuk UMA atau sudah melakukan pelanggaran seperti suspensi? Sanksi suspensi? Biasanya harus dilak data. Kalau UMA, UMA selalu ada pasti ada. Karena dari 525 saham yang ditransaksikan di Bursa Efek Indonesia, tentu saja ada beberapa saham yang pergerakannya tidak biasa. Sehingga kami terberikan UMA. Di tahun ini itu sudah ada 35 kali UMA yang kami keluarkan. Itu bisa berasal dari 35 saham atau kurang. Jadi ada 1-2 saham yang UMA-nya lebih dari 1 kali. Oke. Baik. Nah kemudian suspensi sendiri itu sudah 14 kali. Oke. Sampai bulan April ini. Baik. Terima kasih Pak Hamdi untuk penjelasannya. Semoga ini bisa terus diawasi dan berjalan dengan lancar sehingga investor juga bisa aman. Ya mungkin itu yang saya ingin sampaikan ke investor. Agar berhati-hati akan memperhatikan UMA yang kami terbitkan. Karena itu hanya untuk mengingatkan investor gitu. Agar berhati-hati dalam bertransaksi. Baik. Terima kasih Pak Hamdi informasinya. Saya kembalikan dulu ke Ade untuk Metro Business di Studio Gido ya. Terima kasih. Baik. Terima kasih Rike Karolin atas segmen edukasinya dari dunia pasar modal. Terima kasih. Direktur Pengawasan Transaksi dan juga Kepatuan dari BEI. Keteraturan dan kewajaran dari perdagangan efek ini adalah komitmen yang dijanjikan oleh bagian pengawasan dari BEI. Kalau kita berbicara mengenai aspek-aspek keamanan Pak, masih saja banyak loophole atau celah yang bisa dimanfaatkan oleh bad actor di pasar modal kita Pak. Kita menciptakan semacam sistem tertentu, mereka jauh lebih smart juga. Ada beberapa kasus-kasus yang melibatkan juga perusahaan sekuritis baru ini marak. Bagaimana bursa berpandangan kalau kita berbicara mengenai proteksi yang lebih kuat lagi kepada para investor kita? Kalau saya melihat, dan yang harus kita lakukan adalah sosialisasi ke investor tentunya. Karena dari kalau tadi disebut kasus yang terakhir yang terjadi, yang lagi hangat-hangat sekarang. Itu saya melihat ada beberapa kelemahan dari sisi investor sendiri gitu. Bagaimana investor yang mungkin karena hubungan yang sudah dekat dengan seseorang, dengan sales dari satu anggota bursa. Mereka begitu percayanya, percaya demikian lupa sehingga mereka bersedia mentransfer dana dalam jumlah miliatan rupiah. Kerekening yang sebetulnya rada-rada aneh juga gitu. Mereka transaksi di broker A, kalaupun kita bisa boleh sebut. Kemudian tolong uangnya ditransfer ke broker B gitu. Itu sesuatu yang menurut saya sih agak sulit bisa diterima akal sehat. Karena di pasar moda Indonesia atau di bursa efek Indonesia, kalau investor ingin bertransaksi di satu anggota bursa, pertama kan mereka harus buka rekening di broker tersebut. Kemudian mereka juga harus buka rekening dana, nasabah namanya. Nah, pada waktu melakukan transaksi, pada waktu mereka ingin melakukan transaksi, semua dana yang mereka ingin investasikan itu harus di-store ke rekening dana nasabah yang atas nama mereka sendiri. Jadi bukan ke rekening si broker, apalagi ke rekening broker lain gitu. Apalagi ke rekening salesnya gitu. Itu sangat-sangat sesuatu yang sangat tidak boleh terjadi. Anda melihat ini lebih kekelengahan dari si investor sendiri. Ini menyebutkan pertanyaan juga Pak Hambi, saya yakin bursa efek Indonesia juga banyak mendapatkan pertanyaan seperti ini, menanggapi kasus yang melibatkan salah satu perusahaan sekretis anggota bursa pula. Sejauh mana ini? Selain sistem yang diciptakan juga kuat, para investor dan calon investor kita juga bisa well equipped. Ranah dari pengawasan transaksi dari Kepatuan BI ini sejauh apa sih Pak? Pertama, terkait dengan pengawasan transaksi. Tugas kami di bursa adalah membuat pengawasan secara real time terhadap seluruh transaksi yang terjadi di bursa efek Indonesia. Jadi kami memiliki sistem yang namanya SMART, itu sistem ini terhubung langsung dengan sistem perdagangan bursa yang kita kenal dengan istilah JATS atau Jakarta Automated Trading System. Nah setiap aktivitas atau setiap pergerakan harga yang terjadi di JATS ini akan terreflect di SMART. Kalau ada gerakan harga atau aktivitas yang di luar dari biasanya, itu SMART ini akan mengeluarkan alert kepada anda. Jadi apapun yang terjadi di JATS, di sistem perdagangan yang di luar dari kebiasaan satu saham, itu sistem akan memberikan alert ke kami. Nah setelah kami menerima alert, kami akan melakukan analisa terhadap alert tersebut. Apakah alertnya itu memang valid atau ini cuma satu dua kali ya mungkin kami bisa abaikan. Tapi kalau sudah terjadi, terbentuk satu pola yang mengarah ke satu tindakan yang bersifat manipulatif, kami akan melakukan beberapa tahapan langkah. Yang pertama adalah kami akan menerbitkan yang namanya UMA. UMA, iya. Atau Unusual Market Activity. Ini fungsinya adalah sebagai peringatan bagi investor. Kami ingatkan investor, saham ini gerakannya nggak biasanya nih. Kami tidak bilang tidak wajah, tapi tidak biasa. Kalau misalnya dia... Unusual. Biasanya dia tidak aktif, dia tiba aktif tanpa adanya informasi yang positif dari IMETIN ya. Artinya gerakannya tidak biasa. Nah kami umumkan ke investor, Anda agar bertahati terhadap saham ini karena gerakannya tidak biasanya. Kami tidak katakan bahwa transasinya tidak wajar atau melanggar aturan, tapi gerakannya tidak biasanya. Dalam saham yang tidak biasa. Tidak biasanya. Ketika saya sudah mendengar bahwa saham yang saya investasikan ini sudah masuk kategori UMA, tips, strategi dari pengawasan transaksi dari Paton BI, kira-kira apa yang harus saya lepas bagi investor? Apakah saya lepas begitu saja atau mungkin kita wait and see menunggu pengumuman berikutnya bahwa akan ada mungkin batas tolerable atau ada perbaikan? Nah investor harus melakukan re-evaluasi terhadap keputusan investasi di saham tersebut. Apakah mereka sudah melakukan analisis secara fundamental dan teknikal segala macam. Kalau mereka sudah yakin dengan itu, sah-sah saja mereka tetap keep samitri, ya silahkan nggak apa-apa. Tapi yang kami ingin ingatkan ke investor, agar berhati-hati jangan terlalu semangat masuk ke saham itu karena aktivitas ini tidak biasanya. Nah keputusannya tetap di investor. Apakah mereka tetap keep atau mereka mau jual, silahkan. Yang menarik adalah ada beberapa UMA yang kami terbitkan ke saham tertentu. Sebagai investor justru memburu saham itu karena biasanya harganya masih naik. Ya sebetulnya itu kami tidak sarankan demikian karena memang UMA itu adalah Semacam early warning. Early warning bagi investor gitu. Nah kalau setelah UMA kami terbitkan kemudian harga atau aktivitasnya tetap bergerak tidak biasanya, ada langkah berikutnya adalah kami melakukan suspensi terhadap saham tersebut. Suspensi pun ada dua macam ya, dua tahap. Ada suspensi cooling down, artinya kami mensuspend dan berangkah mendenginkan suasana, mendinginkan aktivitas saham tersebut itu satu hari. Kemudian kalau setelah itu masih bergerak secara tidak biasa, kami lakukan suspensi yang kami sebut dengan suspensi satu siklus. Minimum sampai T plus 3 dari hari bursa gitu. Dari cooling down hingga T plus 3 di sini. Pak Amdi ini menarik kalau kita berbicara mengenai keunikan dimiliki oleh investor kita. Ternyata justru tidak setamertah ketika saham-saham yang mereka investasikan masuk ke dalam kategori UMA mereka langsung lepas. Malah justru banyak yang berinvestasi di sana. Ini sangat menarik kalau kita membahas keunikan dimiliki investor kita. Pak nanti bisa disampaikan juga kira-kira jumlah saham yang tergolong masuk ke dalam UMA di sepanjang tahun bisnis ini seperti apa? Bagaimana perbandingannya dengan periode yang sama di tahun lalu? Kita kaitannya berbicara mengenai keamanan perdagangan efek di pasar modal kita. Pastikan Anda masih bersama kami pemisah bincang investasi bersama Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuan BEI. Masih akan berlanjut. Anda menyaksikan IDX Channel. Kembali kita lanjutkan bincang investasi kita. Masih bersama Bapak Hamdi Hasyar Baini. Beliau adalah Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuan BEI. Di segmen sebelumnya tadi pemisah kita sudah berbicara. Salah satu hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia BEI adalah mengumumkan bahwa suatu saham bisa tergolong sebagai Unusual Market Activity atau UMA. Ini juga dari beberapa analis yang kami hadirkan di talk show kami, Pak Hamdi. Menimbulkan pertanyaan juga bagi mereka. Kemudian yang tidak masuk kategori atau kategori yang tidak Unusual seperti apa? Karena kadang kita masih blur, Pak, lost in translation, mendefinisikan istilah Unusual. Yang manakah yang bisa dikatakan Unusual sehingga kita bisa merasa secure melihat perkembangan dan juga pergerakan saham tersebut? Parameter Unusual itu ada di kami, di smart, di sistem kami di smart. Jadi itu memang parameter kami tidak umumkan ke publik karena itu rahasia dapur kami. Tapi yang menjadi patokan adalah sistem kami akan melihat pola transaksi saham dalam satu periode tertentu. Misalnya kalau aktivitasnya biasanya saham itu transaksi cuma seribu lot, kalau tiba-tiba dia jadi sejuta lot tanpa ada informasi positif dari emiten, itu menjadi tidak biasa. Atau kalau harganya hanya bergerak, misalnya hanya di harga tersebut dalam waktu lama, kemudian tiba-tiba harganya naik sampai 10 atau 20 persen dalam satu periode tertentu, itu menjadi tidak biasa. Tapi parameternya itu di dalam sistem kami. Baik ada di smart system yang ada di pengawasan transaksi di sifatnya, kelas sifat. Tapi sebenarnya ada beberapa visible measurement yang kita sebagai investor awam bisa melihat ini, Pak? Pergerakan aktivitas, kemudian pergerakan harga, kemudian pelaku-pelaku juga kami lihat kalau biasanya yang transaksi cuma 4-5 investor, tiba-tiba datang, jika banyak investor yang transaksi itu juga menjadi tidak biasa. Atau kalau biasanya sahamnya tidur, kemudian ada hanya 5 investor yang dominan terhadap pesan tersebut itu juga menjadi tidak biasa. Tentu menjadi tanya-tanya. Nah, itu sistem kami akan mengidentifikasi dan memberikan alat ke analis yang ada di kami. Sebagai gambaran, Pak Hamdi, berapakah jumlah saham yang hingga sejauh ini memasuki bulan Mei tergolong umah di sepanjang tahun 2016? Kalau kita bandingkan di periode yang sama di tahun lalu, seperti apa, Pak? Kalau umah sendiri tahun ini ada 35 kali kami terbitkan. Mungkin ada 1-2 saham yang umahnya lebih sekali, mungkin kurang lebih angkanya 32 kali umah kami terbitkan. Kemudian di tahun lalu itu ada 60 kali, jadi sepanjang 2015 ada 60 kali, sekarang sampai April itu ada 32 kali. Jadi ya sedikit lebih banyak, kalau kita ambil 1,5 tahun saja harusnya cuma 30. Ini sudah 32. Kemudian suspensi sendiri kami lakukan di tahun ini sudah 14 kali. Sementara di tahun lalu itu ada 32 kali suspensi. Tapi lagi-lagi, umah itu tidak mengatakan bahwa transaksi saham itu melanggar peraturan atau perundangan-perundangan pasar modal. Itu hanya mengingatkan kepada investor bahwa ada gerakan harga atau gerakan aktivitas dari suatu saham itu tidak biasa. Ini yang perlu digarisbawahi. Sebenarnya BEI sudah memberikan semacam early warning, tapi Pak Hamdi juga menyampaikan tadi, keputusan terakhir kembali ke si investor ini. Baik Pak, di tahun 2016 ada 14 kali suspensi, kemudian tadi juga ada 32 kali umah. 35 kali umah. Kalau sebelumnya kita juga ada bandingkan nanti di tahun bisnis 2016 seperti apa, kita harapkan tidak akan lebih banyak lagi yang tersuspensi. Bagaimana Pak jika suatu saham yang telah lama disuspensi, kemudian dihapuskan begitu saja atau di-delisting perdagangan sahamnya oleh BEI. Sebagai investor bagaimana saya harus bersikap? Karena ini juga kaitannya dengan security feeling saya berinvestasi di pasar modal di Indonesia. Justru itu. Dalam melakukan pengawasan, ada beberapa step yang kami lakukan dan itu harusnya sudah menjadi early warning bagi investor. Jadi langkah-langkah sebagai investor tentu saja sebelum memilih saham mereka harus lakukan analisa fundamental terhadap saham tersebut, kemudian ya mungkin dengan teknikal atau segala macam sebelum masuk ke satu saham. Nah setelah masuk ke saham pun mereka diingatkan lagi oleh bursa gitu. Melalui penerbitan umah, kemudian ada suspensi cooling down, kemudian ada suspensi satu siklus gitu. Nah kalau suatu saham sampai di-sospen di peratuan bursa itu, kalau saham di-sospen sampai 2 tahun, itu bursa bisa mendelist. Berhaktif di-delist. Berhaktif di-delist. Walaupun itu tidak otomatis ya. Nah kalau sampai suatu saham itu di-delist, tentu saja investor tidak bisa lagi melakukan jual beli di bursa. Mereka harus lakukan di luar bursa. Dan itu adalah satu risiko yang mereka harus tanggung. Karena itu tadi, jauh sebelum mereka masuk ke saham, mereka harus lakukan analisa dulu. Kemudian selama mereka masuk di saham itu, bursa juga mengingatkan agar berhati-hati mulai dari umah, ada suspensi dua kali ya. Ada cooling down, ada satu siklus. Dan tentu saja sebelum sampai ke di-sospen sekitar 2 tahun, tentunya investor harusnya sudah bisa bertindak sebelum sampai di-delist nantinya. Ada fase-fase, ada time frame-nya juga. Ini ada kesempatan diberikan dari pengawasan dan juga pengawasan terasa dari Pak Tuan BI untuk para investor sehingga mereka bisa mengambil langkah seperti apa keputusan berikutnya. Kalau kita berbicara mengenai saham, hingga akhirnya di-delisting dari bursa, Pak. Ini kan juga menjadi alarming state tersendiri bagi investor yang sudah sangat percaya terhadap saham tersebut. Ada beberapa saham yang sampai sekarang masih di suspensi. Antara yang bisa kita sebutkan, siap sekawan inti Pak Tertama. Apa yang perlu para investor ketahui mereka yang sudah bermain di siap? Apakah nanti arahnya kira-kira sejauh ini ada gejala-gejala akan di-delisting dari bursa kita? Seperti tadi saya katakan, peraturan bursa memang memberi wawonan atau hak ke bursa untuk mendelist kalau suatu saham itu di-delist sampai 2 tahun. Ya kalau tadi disebut siap, siap sendiri kan delist suspensinya baru sekitar akhir 2015 ya. Jadi masih jauh lah. Tapi peraturan tadi untuk mendelist itu tidak otomatis ya. Jadi apa yang bisa diakukan oleh investor ya, tadi saya katakan, kalau saham itu di-suspend karena transaksinya yang tidak wajar, itu nasabah sebenarnya masih bisa transaksi di pasar negosiasi. Karena suspensi itu hanya diakukan di pasar reguler. Itu informasi terakhir untuk siap. Pak Hamdi Hasyerbaini, Anda adalah Direktur Pengawasan Transaksi dan juga Kepatuan dari Bursa Afek Indonesia. Terima kasih banyak Bapak atas pendidikan dan juga sosialisasi serta informasi yang sangat penting bagi pemisah kami. Terima kasih.